Intro Hai semua nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam jumat lo. Mulai dari wajah yang mengerikan sampai ke hantu dengan potongan tubuh yang terpotong. Berikut adalah 5 cuplikan vlog mengerikan dari para youtubers. Slap samsan berikut ini. 5. Penghuni Kapal Perang Ceritanya ada satu channel youtube yang namanya The Strangers. Nah, dia bersama dua temannya itu membeli tiket untuk wisata tur ke dalam bekas kapal perang yang bersejarah. Kapal perang yang mereka jelajahin itu bernama USS North Carolina. Kapal USS North Carolina ini terkenal sebagai kapal perang yang paling angker. Karena udah banyak banget youtuber yang pergi ke kapal ini untuk uji nyali dan beneran ketemu sama mahluk gaib yang ada di sana. Kapal ini juga dianggap bersejarah karena sangat berjasa di Perang Dunia II. Awalnya, tim The Strangers itu gak menemukan keanehan apapun sama sekali. Tapi setelah dia menjelajahi ke area dok kapal, ada suara yang terdengar. Gue mau lho perhatikan baik-baik. Setelah gue enhance lagi volumenya, ada tuh semacam suara bisikan yang kerekam kamera. Suaranya itu terdengar seperti get out of here. Yang artinya... Ya kurang lebih seperti itulah. Padahal jelas-jelas dia cuma sendirian di sana. Dia sempat notice dengan suara itu. Tapi ya pada akhirnya ya bodo amat. Dia lanjut nge-explore ke area mesin kapal yang gelap. Terus dia kayak menyalakan center untuk pencahayaan di sana. Taunya ada sesuatu yang muncul persis di samping wajahnya. Gue mau lho perhatikan baik-baik. Seperti yang lo liat ya, ada bayangan putih menyerupai wajah di samping kepalanya dia. Kalau diliat-liat bayangan wajahnya itu punya mata hitam yang besar. Cuman kali ini dia gak notice sama sekali. Dia sama temannya terus yaudah lanjutin eksplore ke area bagian kapal yang lain. Well, menurut lo apakah wajah hitam tadi ini adalah kru kapal yang meninggal di sana? Atau kita semua halu dengan penampakan suara dan wajah tadi? Kalau menurut gue sih ya, ini kapal beneran ada makhluk gaibnya. Secara gak cuman dia doang nih yang mendapatkan penampakan. Tapi juga banyak banget youtuber lainnya juga. Keempat, ritual memanggil roh. Nah, ceritanya ada satu video eksplorasi rumah berhantu dari channel youtube yang namanya Urban Ghost Urban Exploration. Urban Ghost Urban Exploration ini adalah channel yang isinya dua orang pria bernama Chris dan Joe yang mengeksplore tempat-tempat horror. Chris dan Joe pada episode ini itu diminta untuk buat datengin satu rumah angker. Si pemilik rumahnya itu ngerasa rumah tersebut itu sangat berhantu di bagian basementnya. Chris dan Joe akhirnya pergi ke sana untuk merekam vlog. Pada saat sampai di sana, pas siang hari ya, mereka eksplor rumah itu. Keduanya merasa aneh karena di bawah perapian itu ada semacam satu patung kecil yang disimpan. Padahal seisi rumah itu kosong. Hanya ada patung ini aja yang ada di sana. Cuman setelah beberapa detik ngomongin itu, tubuh Joe malah kedorong beberapa meter ke belakang dan ada suara nafas gitu. Dengarin baik-baik. Pas gue melihat cuplikan ini kayak... Suara nafas doang itu mah kayak biasa ya. Kayak, ya ini mah... Ini mah gak serem. Gue masih bisa berpositif thinking kalau suara nafas itu bisa jadi kayak suara nafas mereka yang secara gak sengaja terekam atau suara hembusan angin kuat yang tertangkap oleh mikrofon. Mereka melanjutkan lagi tuh eksplorasinya dan sampelah ke basement rumah. Mereka dapet info nih ya. Kata pemilik rumah, basementnya itu dulunya dipake buat ritual gitu. Pemilik rumahnya ini gak diam di rumah ini karena emang angker dan mengerikan. Kebetulan juga si pemiliknya dapet info itu juga dari tetangga. Chris dan Joe kemudian pergi ke basement tersebut. Gak lama ada banyak kejadian hal aneh nih yang terjadi lagi. Kalau yang tadi kan cuma sekedar suara hembusan nafas ya. Kalau sekarang nih ya, kejadiannya ini beneran mengerikan banget. Sampai-sampai salah satu dari mereka itu juga ikutan panik. Gue mau lo perhatiin baik-baik. Sampai-sampai salah satu dari mereka. You safe? Are we safe right now? Look at this, look at this! Look at this fucking house, dude! Look at this fuckingizado! Look at this! Ya, we got to get out of here. No, look at this or what? This is going to collapse or what? No, look at this pipe! Joe, look at this pipe! How is this possible? Look at this! Oh my God, this is great! How is this possible? This is awesome! seperti yang lo liat ya pertama nih drum semacam drum besar di basementnya ini jatoh dengan sendirinya lalu yang kedua pipa pipa sama tembok ruangan ini itu bergetar dengan keras si Chris udah panik nih tapi si Joe malah ketawa enjo excited gitu melihat pipa sama temboknya itu bergetar dengan keras si Chris sampe bilang kita mesti keluar dari sini tapi si Joe bilang no kita gak keluar dari sini mau ngapain lalu yang ketiga pipa yang ada di ujung ruangan sama pipa yang agak besar gitu itu juga ikutan bergerak semua kalau diliat-liat ya pipa yang bergerak di ruangan basement ini seakan-akan bergerak kayak diserang gempa yang skalanya tinggi pada akhirnya Chris dan Joe itu pergi dari sana menurut gue ini cuplikan vlog ini menarik nih karena pas pertama kali gue melihat cuplikan ini kayak hmm itu pipa kok bisa kayak bergerak sendiri ya caranya gimana kalau sekiranya ini settingan ya bagaimana cara men-settingnya masa iya suatu ruangan itu dibuat gempa kan repot tuh kalaupun ini beneran ulah dari makhluk halus ya ngeri juga cuy nah menurut lo bagaimana nih apakah ini settingan atau ini beneran kejadian tulis pendapat lo di kolom komentar ketiga penampakan kuntilanak di rumah sakit jiwa kali ini ada cerita juga cuplikan yang mengerikan dari channel youtube love to investigate ceritanya dia sama temannya itu habis melakukan investigasi horror di tempat lain pas mereka mau pulang dia lewat tuh ke sebuah gedung yang ternyata adalah gedung bekas rumah sakit jiwa mereka berpikir oh bisa kali ya next time kita buat videonya disini yaudah deh ya mereka masuk tuh ke gedung itu buat survei dulu mereka masuk tuh ke gedung bekas rumah sakit jiwa karena baterai kamera mereka habis jadinya videonya ini itu cuma direkam pake hp ketika merekam pake hp mereka kayak iseng aja gitu ngerekam tiap ruangan tapi pas mereka iseng-iseng rekam gini tau tau ada cewek putih yang berdiri di ujung lorong yang mereka juga gak sadar mereka samperin itu kesana penasaran kan? makadal itu perhatikan baik-baik semua syngs yang berdiri di ujungi yet again seperti yang saya suka di katakan di semua halaman dan betul itu wow 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 waw waw Seperti yang lo lihat, mereka merekam keadaan beberapa ruangan dan lorong yang panjang. Gak lama mereka mendengar suara Hi Stacey. Suaranya pelan tapi bisa kedengeran gitu. Pas momen ini bilang kayak Hi Stacey. Hi Stacey. Ya kurang lebih begitulah. Terus pas kamera hpnya mengarah ke ujung lorong, awalnya lo perhatikan itu ya. Kayak gak ada siapa-siapa disana. Pas kameranya sekali lagi mengarah ke ujung lorong, tau-tau muncul dah tuh wujud putih-putih yang bentukannya mirip kuntilanak. Dia terlihat pakai baju putih dan rambutnya panjang. Beberapa detik kemudian, si kameramen ini jalan menuju lorong dan si wujud putih yang bentukannya mirip kuntilanak itu menghilang ke samping. Mereka baru sadar dengan penampakan wujud yang mirip kuntilanak ini setelah mereka pulang ke rumah memeriksa lagi nih semua video yang mereka rekam di lokasi. Mereka juga bilang kalau di depan sana itu gak ada orang atau temen-temennya. Temen-temennya semua pada di belakang. Nah, menurut lo bagaimana? Apakah ini adalah cewek yang sedang tinggal di gedung bekas rumah sakit jiwa? Atau ini beneran kuntilanak yang menghantui gedung bekas rumah sakit jiwa? Kedua, Hotel Terbengkalai Ceritanya, ada satu channel horror yang asal Jepang ya yang namanya tuh Omagatoki Film. Nah, tim Omagatoki Film itu sengaja eksplor ke satu gedung hotel yang udah terbengkalai. Kebetulan, hotel ini terkenal emang paling mengerikan di kota tersebut. Awalnya, mereka menemukan banyak barang berserakan di lobby hotel. Lalu mereka mencoba untuk mengambil gambar dari area depan hotel. Taunya, di depan sana itu ada sosok yang ngintip di jendela kamar. Seperti biasa, gue mau lo perhatiin baik-baik. Seperti yang lo liat ya, sosok itu ada di sana dan gak lama bergerak pergi. Padahal dari awal jelas itu gak ada siapapun di dalam gedung hotel ini. Mereka juga gak begitu notice sama sosok ini. Sampai akhirnya, sosok ini muncul lagi dengan wujud yang lebih jelas. Nah, tim Omagatoki Film itu pergi ke satu kamar hotel tersebut. Pas kameranya mengarah ke jendela kamar, sosok ini itu kembali muncul sambil melihat ke arah kamera. Ini merinding banget sih ya. Kayak keliatan jelas banget kalau ada sosok yang ngintip dari balkon hotel kamar gitu. Seperti yang lo liat, hanya ada kepala sosok ini yang muncul dari balik jendela. Sakan-akan ngintip apa yang mereka lakukan di sana. Sekilas, wajahnya juga terlihat putih, pucat, terus rambutnya agak panjang. Mereka udah make sure kalau hotel ini tuh emang kosong. Tapi karena bukti footage ini ya, mereka yakin saat itu ada sosok yang sedang mengawasinya. Untungnya, gak ada kejadian berbahaya yang mereka alamin. Cuman banyak komentar di videonya bilang kalau sosok ini itu emang mengerikan. Menurut lo gimana? Kalau gue sih ngeri kalau tiba-tiba ini muncul jendela kamar lo. Pertama, apartemen menyeramkan. Sebelum gue bahas lebih lanjutnya, Lo inget gak sama penampakan kaki yang berjalan sendiri gini di tengah jalan? Ini kayak gini nih bentuknya. Kalau lo lupa, belum tau, atau malah penasaran, lo bisa cek full video dan ceritanya di tombol yang ada di pojok kanan layar ini. Kalau sekiranya udah inget ya, Gue mau lo perhatiin baik-baik lagi nih ya. Seperti yang lo liat nih ya, Ada semacam penampakan hantu yang wujudnya itu kaki doang berjalan berlari begitu. Nah, gue mau lo save sebentar penampakan hantu ini di kepala lo karena ini bakal ada hubungannya dengan cerita pertama ini. Nah, gue menemukan cerita dari seorang pria yang bernama Alex di Rusia. Iya, dia ini udah beberapa lama tinggal di apartemen dan merasa gak betah karena dia mengalami banyak gangguan gaib. Sampai-sampai akhirnya dia nyoba buat rekam video di malam-malam terakhir disana untuk membuktikan apakah dia ini halu atau emang ada makhluk gaib di apartemennya. Dia pun menaruh kameranya di meja dan dia pergi keluar sebentar untuk hangout bareng teman-temannya. Pas dia pulang ke apartemennya, dia cek kameranya. Ternyata kameranya ini itu udah berpindah posisi. Dia kaget dong. Ya, kok bisa? Dia coba cek videonya dan dia langsung merinding dengan apa yang dia liat. Perhatiin baik-baik. Perhatiin baik-baik. Alex keluar dari apartemennya ini. Awalnya ya, pas dia mau record video, barang-barang di ruangan apartemennya ini mulai bergerak dengan sendirinya. Menurut gue, ini emang ngeri ya. Tapi, yang lebih ngeri lagi adalah momen dimana kameranya itu bergerak sendiri ke belakang. Di belakang kameranya itu ya gak ada apa-apa. Paling cuma colokan charger doang. Dia ambil lagi kameranya dan dia coba kasih liat lebih jelas kiranya apa aja nih benda yang jatoh. Dia jelasin kayak gaya-gaya nge-vlog gitu. Kayak guys, liat nih guys, ini jatoh nih dan ya seperti kayak gaya nge-vlog gini lah. Pas lagi jelasin gitu, tau-tau muncul penampakan hantu yang beneran jelas banget nih. Perhatiin baik-baik. Terima kasih telah menonton! Seperti yang lo liat, pas Alex ngambil kamera tersebut, ada sesuatu yang muncul di ambang pintu. Tapi, pas gue perhatiin lagi, ternyata itu adalah wujud dari pinggang sampai kaki manusia. Cuman gak ada badannya sama sekali. Kakinya itu terlihat pakai carana hitam dan sepatu. Intinya, sosok itu kayak bersetelan rapih tapi badannya cuma setengah. Dia pun memperlihatkan ke kita ya, sekiranya di lorong itu ada apa aja. Dan ternyata, emang gak ada apa-apa. Cuman gelap aja, layaknya sebuah ruangan yang lampunya dimatiin. Nah, sampai sini, lo notice gak sebuah kesamaan? Di awal video, kan gue memperlihatkan penampakan hantu yang berwujud kaki doang sedang lari atau jalan gitu. Sekarang nih, penampakan hantu yang muncul di ceritanya Alex dari Rusia, ini wujudnya juga kaki doang. Kayak, aneh gak tuh? Apakah dua ini hanya kebetulan? Atau di dunia ini emang ada hantu yang wujudnya kaki doang? Atau hantu berwujud kaki ini punya saudara jauh di Rusia? Hmm, terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam jumat lo. So, itu adalah beberapa cuplikan vlog mengerikan dari para youtubers. Bagian kesekian kalinya gue gak tau, tapi bagi lo yang sekiranya mau cek bagian-bagian yang lainnya, lo bisa deh cek di deskripsi itu ada playlistnya dan juga playlist tentang malam jumat. Nah, kasih gue jempol ke atas kalau menjukan video ini dan kasih gue jempol ke bawah. Kalau melanggap video ini, membosankan. Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel WingHD karena minggu ini akan ada banyak banget video. Pertama tentang malam jumat yang ini, terus juga ada pulau... Eh, pulau satiril bukan ya? Bukan, Pak Sutri. Ya, ada Pak Sutri yang rumahnya diantuin sama podcast buat gue takut bareng pacarnya Bang Prasojo. Itu bakalan seru banget tuh. Maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya. Aktifkan notifikasinya. Kalau lo di Android atau di iPhone, aktifkan notifikasinya. Lo gak mau ketinggalan. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam jumat selanjutnya. Good night.